Hai halo guys gimana kabar kalian semua semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya Nah di video kali ini aku mau ajak kalian semua untuk lihat keadaan rumahku gitu jadi ceritanya di video ini aku mau ajak kalian untuk host tour gitu Kita akan host tour full dari halaman rumah sampai ke bagian belakang gitu ya Yuk kita langsung aja mulai dari depan rumah Nah oke guys ini halaman rumah aku berdiri tepat di pinggir jalan ini jadi keadaan depan rumah tuh seperti ini Ini rencananya aku mau mulai memanfaatkan halaman rumah buat tanam-tanam sayur-sayuran gitu guys Jadi nanti mungkin ini akan dirombak lagi kita akan pindah-pindahin bunga-bunganya gitu guys Nah tuh kayak gini ini habis hujan di porak-porandakan sama hujan ya Nah jadi kayak gini tuh halaman rumahnya Nah di depan rumah ini ada spanduk seperti ini ya jadi kalau kalian mau cari Rumahku ada dimana ya tinggal cari aja spanduk seperti ini gitu gampang banget Nah tuh kita langsung ya ke terasnya Ini kalau keadaan terasnya seperti ini Yang sebelah sini Perubahannya di tempat penataan bunga-bunga gitu Jadi rencananya nanti disini itu akan aku taruh sayur-sayuran gitu Jadi di liter L ini itu rencananya aku mau tanam sayur-sayuran Aku udah beli bibitnya ada bibit pakcoy, sawi gitu Ada cabai juga Nah nanti aku taruhnya di atas ini dan bunga-bunga ini nanti Masih belum tahu akan kita taruh dimana gitu ya guys Untuk yang di sebelah sini itu dulunya tidak ada meja itu ya Sekarang kita taruh meja ini disini supaya teman-temannya suami aku kan sering main kesini tuh Nah mereka sering ngopi-ngopi buat taruh kopi gitu disini Oh ya ini kotak ini tuh hasil karya suamiku Dia pulang-pulang dari tempat kerja bawa-bawa kayak gini Ini sisa-sisa kayu gitu Dibuatnya kayak gini Oke nah ini depan rumah Pintu masuk Jadi di sebelah pintu masuk ini ada tempat sendal gitu ya Aku buatnya dari celana jeans Aku sobek-sobek gitu Buat taruh tempat-tempat sendal gitu ya Nah pas masuk Taraaa Ini ruangan depan Bisa ini multifungsi ya Bisa dijadikan ruangan tamu Tapi bisa juga buat ruangan les Jadi biasanya dari hari Senin sampai hari Jumat itu ada les-lesan disini gitu Nah disitu di ujung pas masuk gitu ada jendela Disitu ada bunga lidah mertua Ini tempat anak-anak untuk taruh Bisa dibilang uang iuran gitu ya Sukarela Jadi mereka les-lesan disini tuh secara sukarela gitu guys Dulu sempat bayar 3 ribu per satu anak Tapi kita balik lagi ke sistem yang awal gitu Sempat kita coba 3 ribu per anak Tapi kita balik lagi ke sistem yang awal Yaitu secara sukarela gitu Jadi mereka habis les gitu ditaruh dalam sini uangnya Terus disini ada jadwal pelajaran gitu Pelajaran anak-anak rubel gitu Nah terus di ujung sebelah sini Disitu aku taruh perintilan-perintilan Ini mainannya Matthew Dia itu cuma suka beli Tapi jarang dimainin gitu guys Dia lebih suka main itu bareng teman gitu Atau Kayak langsung praktek gitu Kalau main-mainan yang seperti ini tuh Dia kurang berminat gitu ya Tapi kalau diajak ke toko mainan Dia suka pilih-pilih dibeli Abis itu udah dibiarin aja Nggak dimainin ya Jadinya buat pajangan gitu Dan kalah gitu Mainan ini nih kalah dengan handphone gitu Kalau dibandingkan handphone Dia lebih milih handphone Gitu Nah jadi ini ada rak Karena disini tempat les-lesan Jadi aku taruh aja mainan-mainan gini Supaya lebih menarik perhatian anak-anak gitu ya Nah disini tuh ada mainannya Matthew yang di atas Ini lidah buah ya Aku taruh air gitu Ini ada mainan mobilan Ada sempua Ada aquarium Tapi belum ada ikannya Ada speaker Speaker ini biasanya buat Kalau di awal-awal Sebelum belajar gitu Kita putar lagu Kita nyanyi dan gerak gitu Supaya membangkitkan semangat anak-anak gitu Nah terus disini tuh ada pensil warna Polpen-polpen Yang biasa digunakan anak-anak gitu Terus disebelah sini ada kipas angin Dan ini lemari dulu tempat bajunya Matthew Ini lemari tempat bajunya Matthew dulu Tapi karena sudah lobang-lobang gitu Terus dapat kiriman berkat rejeki dari Kak Teresia yang dari Australia Akhirnya dia beli lemari baru gitu Dan lemarinya Yang lama dibuat buku gitu guys Ini semua peralatan tuh Peralatan rubel semua disini Ini yang buat aku Nanem-nanem Nanti ini polybag Ini pupuk Terus ini bibit-bibit Aku udah beli Tapi nanti Belum di Belum di apa itu namanya Dipraktekin gitu Aku masih belajar cara nanemnya Tuh Nanti buat nanem-nanem Disini ada tempat Buku-buku Semua ini buku-buku rubel Disini buku-buku sekolah Anak-anak TK Tuh Uh berat sekali Nah gitu guys Terus disebelah situ tuh Ada Meja-meja gitu Buat anak-anak belajar Rubel Nah ini ada pepan tulis Udah Karena di depan sini tuh Buat belajar Jadi Perintilan-perintilannya itu Kita usahakan Sesedikit mungkin gitu guys Jadi yang paling penuh tuh Pojok sini aja gitu Dan untuk yang disebelah sini tuh Tidak ada tuh Cuma bunga Karena buat Biar luas gitu Anak-anak belajarnya Nah ini ruangan depan ya Sekarang Kita ke Ruangan tengah Nah oke guys Jadi ini adalah Ruangan tengahnya Awalnya ini ruangan Ya sebagai ruangan biasa Seperti itu ya Tapi sekarang Sudah kita makeover Ruangan tengah ini Kita jadikan buat Ruang makan gitu ya guys Nah Untuk lebih detailnya Kalian bisa nonton Room tour Ruangan tengah Gitu ya Nah ada kemarin Aku buat videonya Tuh Nah Terus Habis itu guys Ini kan ruangan tengah Jadi Di ruangan tengah ini Tunggu ya Dari sini Dari sini Nah ini Ruangan tengah nih Aku ada Lagi ada di Ruangan tengah Di Sebelah Meja Nah di sebelah meja makan Kalau dari sini itu Langsung Ada tiga pintu Atau tiga jalan Gitu ya guys Jadi disitu Tempat les-lesan Ini adalah kamar Dan ini kamarnya Si Matthew Jadi sekarang kita mau pergi ke kamarnya Matthew dulu Nah Seperti ini kamarnya Matthew guys Jadi sebenarnya kamarnya Matthew ini Jarang sekali digunain Atau dia jarang juga tidur disini Gitu guys Ya bisa dibilang ini adalah ruang ganti Gitu ya Tapi nanti akan kita make over Supaya Bisa ditiduri sama Matthew Gitu ya Soalnya kan dia sudah mau SD Kalau tidur sama mama papahnya Terus kan Bagaimana ya Masa sampai besar tidur sama mama papahnya Nah Jadi ini di sebelah sini Itu Sana ada Fotonya Matthew Ini waktu di Kalimantan dulu Ngambil fotonya itu Waktu di Kalimantan Ini foto waktu dia umur berapa Lupa juga Tuh Iya Umur 5 atau 4 tahun Gitu ya Terus disini ada gantungan masker Nah Masker-masker Gitu Terus ini ada gitar Gitarnya Aku sarungin sama bajunya Aku Soalnya biar belakangnya Tidak beret gitu ya Soalnya kan dindingnya kasar Gitu Nah di belakang pintu Ada Gantungan tas-tasnya Tas kerja Suami Sama ini tas Aku Ini tasnya aku Ini aku sering pakai Kalau pergi jalan-jalan gitu Udah Terus Pas ke sebelah sininya Ini ada lemari Bajunya kami Jadi lemari baju ini Di atasnya Tempat tas-tas Ini ada tamborin Ini tasnya Matthew Ini tas uleman Ini tas aku cuma ada Tiga Satu Dua Tiga Udah gitu doang Ini ada tamborin Nah ini Yang di atas Yang kedua Ini Lemari Baju rumah Khusus baju-baju Jadi disini Bajunya aku Disini baju suami aku Ini baju ke gereja Gitu Ini yang kedua Terus Di tempat yang ketiga Tempat yang ketiga Ini khusus Baju-baju gereja Jadi karena baju gerejanya Kami Kami berdua Ini gabung Baju gerejanya Dia gak muat disini Akhirnya aku taruh Sebagiannya Di sebelah sini Gitu guys Siapa itu yang nangis Nah terus Di tempat yang terakhir Ini khusus Celana-celana Ini celananya Aku Eh ini celana papahnya Suami aku Ini celana-celana aku Banyak celana-celana kain Terus ini celana rumah Celana rumah kita tuh sedikit Berdua Habis itu ini adalah Lemari kita berdua Aku dan suami aku Baru di sebelah sini Ini adalah lemarinya Matthew Nah ini dikasih sama Kak Teresia Dari Australia kemarin Aku juga sempat bikin videonya Atau vlognya ya Nah untuk di dalam sini Yang di pertama ini Isinya Ini ada masker Terus Ini ada kalung-kalung masker Jamnya Matthew Ini tempat baju-bajunya Matthew Baju ke gereja Atau baju keluar gitu ya Di atas ini sama bajunya Baju sekolah gitu Nah Yang kedua Tempat Bajunya Aduh Ada Celana-celana dalam ya Ini aku shoot Sebagian aja Nah ini Celananya Matthew Ini bajunya Matthew Yang tidak ada pasangan-pasangannya Baru yang disini itu Dua tumpuk yang disini Itu baju yang ada pasangannya Gitu guys Kita tutup lagi Karena ada Syempak-syempaknya disitu Nah Paling bawah Ini Ini Ada Bingkisan untuk Rubel Atau untuk les-lesan Dari donaturnya Sama masker Kita taruh disini Supaya nanti Bisa dibagikan gitu Rencananya besok mau dibagiin Nah di dalam sini itu Tempat celana-celananya Matthew Celana-celana ke gereja Atau keluar Gitu guys Terus Di sebelah lemari Ini lemarinya Matthew Di sebelahnya ada keranjang Keranjang ini isinya Tempat baju-baju yang Baru sekali pakai Ditaruh disini Atau Baju Kerjanya Suami Gitu Ditaruh disini Karena Baju kerjanya suami itu Biar mudah Dicari gitu Taruh sini Terus sebelahnya ada kasur Udah deh Nah di sebelah kasur juga Atau di bawah kaki gini Ada box Isinya tempat Piring-piring Piring-piring Gelas-gelas yang tidak dipakai Gitu Dah Isi kamarnya Matthew Cuma kayak gitu doang guys Nah Oke guys Tadi kita udah ke kamarnya Matthew Sekarang Cus Kita ke kamar Yang Ini Ini kamar biasa Untuk tempat tidurnya kita Sekeluarga Karena kita masih tidur bertiga ya Ini nampak dari luar Nah Seperti itu Dan Pas kita masuk Di pintunya ini Ada jadwal kegiatan aku Nah Oke guys Jadi Dari depan pintu Itu Penampakannya langsung Ke arah kasur Jadi ini kasurnya Tempat kita tidur Gitu Nah Terus Kalau kita lihat Dari sebelah sini Nah Sebelah sini Atau di atas Kepala kasur Gitu Di bawah kaki itu Ada TV Di sebelah TV Ada kipas Di sebelah kipas Ada tripod Di atas kipas Ada fotonya Matthew Di atasnya lagi Ada foto kita Bertiga Gitu guys Nah Seperti ini Nah Kalau dilihat Dari Bawah Kaki kasur Gitu Ini aku berdiri Di sebelah Kipas Kalau dilihat Ke arah situ Di situ Di sebelah Kasur ini Sebelah situ Ada satu meja Isinya itu Tempat Bedak-bedak Dan lain sebagainya Ya Nah Tuh Kira-kira Seperti ini Yang ada di atas Meja Tuh Tuh Udah Terus ada tongsi Satu Udah rusak Dan ada Gantungan tempat Charger Ini Di sebelah sini Ada colokan Lampu Udah Seperti itu Guys Nah Oke guys Jadi sekarang Kita mau menuju Ke dapur Jadi dari ruangan Tengah ini Ada satu pintu Yang Arahnya Ke dapur Sekarang kita Lanjut ke dapur Dapurnya Lantainya Masih lantai tanah Dan Di sebelah Pas Di depan pintu Gini Ini Pas Di depan pintu Mau masuk Dapur Gitu Kesebelah situ Ada Pintu Arahnya Ke WC WC Dan Sekaligus Tempat Mandi Gitu Ya guys Nah Ini Kondisinya Seperti ini Tuh Sekalian Tempat Cuci baju Gitu Ya guys Nah Terus Ini Kondisi Dapurnya Kalian Nanti Bisa Tengok Videonya Ada Room Tour Dapur Tersendiri Gitu Karena Dapurnya Belum ada Belum banyak Perubahan Cuma Disitu Aku tambahin Bunga Supaya Lebih seger Gitu Ada burungnya Suamiku Burung Peliharaan Maksudnya Disini Tempat Masak Nah Gitu Terus Disini Di atas Meja Ini Ada Tempat Air Ini Tempat Air Tempat Beras Terus Ada Botol-botol Tempat Minuman Ada Termos Dan Disini Tempat Mangkok Mangkok Gitu Disitu Disini Ada Tempat Panci Panci Tuh Nah Disbelah Sini Ini Isinya Kura-kura Tuh Kura-kura Lagi Tidur Oke Guys Sekarang Kita Ke Halaman Belakang Jadi Dapur Ini Ada Satu Pintu Arah Ke Halaman Belakang Nah Ini Halaman Belakangnya Guys Disana Ada Suami Tercinta Hai Dulu Di Halaman Belakang Seperti Ini Kondisinya Itu Rumah Nenek Nenek Buyut Rumahnya Disitu Disini Ada Tempat Meja Atasnya Ini Tempat Burung Mandi Apa Burung Kacar Kalau Burung Kacarnya Mandi Disini Ada Baju Baju Yang Baru Dicuci Inilah Ruang Eh Ruang Halaman Belakang Nah Terus Disini Ada Satu Ruangan Lagi Yang Isinya Itu Adalah Gudang Nah Ini Sumur Terus Disini Ada Sepedah Ibu Tapi Lagi Rusak Lagi Gembes Gak Bisa Dipakai Dan Disini Ada Lemari Kami Dulu Yang Tempat Kami Isi Baju Sudah Di Afkir Ditaruh Di Belakang Isinya Itu Barang Barang Yang Tidak Dipakai Gitu Guys Nah Ini Gudang Ya Nah Di Sebelah Gudang Itu Ada Lagi Satu Ruangan Ruangan Ini Kita Pakai Buat Cuci Piring Gitu Guys Nah Kalau Mau Cuci Piring Disini Tuh Ada Burung Lagi Satu Nah Ini Keadaan Tempat Cuci Piring Tuh Nah Oke Guys Itu Dia Tadi Room Tour Eh Bukan Room Tour Ya House Tour Jadi Kita Udah Jalan Jalan Mulai Dari Depan Rumah Dari Halaman Tadi Sampai Ke Belakang Tapi Tidak Aku Jelaskan Secara Detail Gitu Karena Takut Durasi Videonya Kepanjangan Gitu Jadi Seperti Itulah Kira Kira Gambaran Isi Dari Rumah Aku Seperti Apa Gitu Guys Nah Sampai Disini Dulu Videonya Semoga Kalian Suka Dengan Videonya Sampai Jumpa Di Video Yang Lainnya Dadah Dari 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 Taka Terima kasih.